Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warga net yang merupakan pecinta, penggemar dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten kedua dari channel Youtube Bola Bung Binder hari ini, saya ingin memberikan review dari pertandingan Timnas Indonesia lawan Timnas Myanmar di SEA Games yang berakhir untuk kemenangan Timnas Indonesia dengan skor 3-1. Dengan kemenangan ini berarti Timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak semifinal dan seperti yang kita pahami teman-teman bahwa sebetulnya Timnas Indonesia kan hanya membutuhkan satu poin agar bisa lolos ke babak semifinal. Tapi seperti yang saya jelaskan di konten preview dari pertandingan ini, akan sangat beresiko jika Timnas kita hanya bermain mengandalkan skema bertahan dan juga mengandalkan serangan balik. Dan ternyata ya Coach Hintayong memang dari awal mengandalkan skema menyerang. Karena faktanya di menit-menit awal Timnas kita mendapatkan begitu banyak peluang untuk mencetak gol dan berhasil mencetak 2 gol dalam tempo 10 menit awal jalannya pertandingan. Ya artinya apa? Coach Hintayong ini paham bahwa cara bertahan yang baik itu adalah dengan mengandalkan serangan yang tajam. Serangan yang tajam itu akan menghasilkan banyak peluang. Dengan menghasilkan banyak peluang tentu harapannya adalah bisa mencetak banyak gol. Dan betul itu yang juga terjadi karena turun minum atau memasuki halftime, Timnas kita sudah bisa unggul dengan skor 3-0. Dari starting line up, bagi saya yang menarik perubahan yang dilakukan oleh Coach Hintayong itu di lini tengah. Karena kali ini dia menurunkan Marcelino Ferdinand dari awal. Dan menurut hemat saya itu adalah perubahan yang signifikan. Yang terlihat dalam pola permainan dari Timnas Indonesia. Karena Marcelino Ferdinand ini pergerakannya sangat mobile. Dia tidak hanya memberikan umpan-umpan dari lini tengah. Tapi pergerakan tanpa bolanya juga bagus. Shooting-shootingnya juga keras. Sehingga memang Marcelino Ferdinand secara keseluruhan di pertandingan ini mendapatkan 3 peluang untuk mencetak gol. Satu di antaranya berhasil. Dia konversikan menjadi gol jelang turun minum, jelang halftime. Mencetak gol ketiga untuk Timnas Indonesia. Artinya memang Coach Hintayong sekarang sudah menemukan kerangka dari Timnas Indonesia di SEA Games ini. Karena terlihat dia tidak banyak melakukan perubahan di line up. Perubahan lain yang dia lakukan adalah memainkan Irfan Jauhari dari awal. Betul Irfan tidak mencetak gol. Tapi ya cukup baik penampilannya juga. Dia mendapatkan 2 peluang untuk mencetak gol. Dan para pemain Myanmar sulit sekali untuk bisa menghentikan akselerasi dari Irfan Jauhari. Dan kita juga bisa melihat bagaimana ada kerja sama tim yang jauh lebih rapi di pertandingan keempat ini. Padahal ini bukan pertandingan yang mudah loh teman-teman untuk para pemain dari Timnas Indonesia. Betul lawannya Myanmar. Bukan Vietnam atau Thailand. Tapi kan ini adalah pertandingan keempat. Which means tentu stamina dari para pemain sudah terkuras di 3 pertandingan sebelumnya. Pertama lawan Vietnam. Kemudian lawan Timor-Leste yang harus menang. Dan juga lawan Filipina yang harus menang. Tapi ternyata di pertandingan keempat ini staying power dari para pemain kita itu bagus. Saya tidak melihat para pemain kita kelelahan. Padahal Myanmar itu permainannya berbeda kan di babak kedua. Yang mereka lebih beranilah keluar all out. Yang mereka mengambil resiko besar karena sudah tertinggal 3-0. Tapi juga selain itu Timnas Indonesia mulai bermain dengan skema bertahan dan mengandalkan counter attack di babak kedua. Ya wajar karena sudah unggul telak di babak pertama. Dan tentu Coach Hintayong juga memikirkan kebugaran dari para pemain. Karena setelah pertandingan keempat ini akan ada pertandingan semifinal. Yang paling penting kan para pemain itu perlu fokus from game to game. Seperti yang juga saya jelaskan. Dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Jangan dulu pikirkan soal juara. Jangan sampai ada beban besar di pundak para pemain. Mereka harus fokus dulu dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Bagaimana caranya meraih hasil yang positif. Bagaimana caranya kemistri ini tetap terjalin. Seperti yang kita lihat di pertandingan ini. Lihat goal pertama. Sebelum Egy mencetak goal ada pertukaran passing. Antara Egy dan juga Irfan Johari. Irfan Johari syuting memang di blok. Tapi Egy sudah melakukan pergerakan tanpa bola. Sehingga dia bisa mencetak goal pertama untuk timnas Indonesia. Sebelum goal dari Egy juga ada peluang dari Asnawi. Bagaimana Asnawi mendapatkan peluang tersebut. Karena pergerakan tanpa bolanya. Inilah yang berkali-kali saya tegaskan. Bahwa positioning play itu sangat penting. Jadi ketika ada rekan membawa bola. Pemain lainnya itu harus mencari free space. Agar rekan tersebut nanti bisa memberikan passing ke pemain yang berada di free space. Dan sekarang kita lihat sinergi antar lininya juga sudah bagus. Karena jaranglah terlihat ada passing-passing yang diberikan yang gak akurat. Jauh lebih akurat sekarang. Ya artinya apa? Memang para pemain sudah bermain jauh lebih tenang di pertandingan keempat ini. Seperti yang juga saya jelaskan di konten preview kan. Bahwa ketenangan itu yang paling penting. Jangan tegang. Kalau tegang itu nanti akan panik. Kalau panik itu tentu akan ada kesalahan yang dilakukan oleh para pemain. Kemudian ada goal kedua kan. Kita lihat bagaimana Ricky Kambuoy yang melakukan akselerasi cepat. Bisa saja Ricky shooting. Tapi enggak. Dia tahu. Dia perlu membagi bola. Karena ada lebih dari dua pemain di dalam kotak penalti. Tapi dia memilih membagi bola ke pemain yang paling dekat. Yaitu Witan yang berada di belakangnya. Good pass. Dan Witan bisa mengubah skor menjadi 2-0. Setelah itu bukan berarti para pemain kita itu hanya bermain possession. Atau hanya bertahan dan counter. Enggak. Itu babak kedua bertahan dan counter. Tetap keluar menyerang. Maka itu banyak peluang di babak pertama saja. Di babak pertama saja itu ada sekitar 7-8 peluang. Witan dapat 2 peluang. Egi dapat 2 peluang. Kemudian Marcelino juga mendapatkan 2 peluang. Jadi banyak peluang yang diciptakan sebelum akhirnya Marcelino bisa mencetak gol ketiga untuk timnas Indonesia. Dan kita lihat bagaimana free space lagi bagi Marcel kan. Nah ini artinya para pemain kita sudah menggunakan intelijensia dalam bermain. Itu yang sangat penting teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sepak bola itu kan bukan saja dimainkan dengan kaki. Tapi pakai otak. Nah sekarang saya melihat ada intelijensia dari para pemain timnas Indonesia. Maka itu mereka bisa mendapatkan ruang terbuka di pertahanan tim lawan. Sama juga seperti lawan Filipina. Memasuki babak kedua. Ya saya sudah feeling sih ini pasti bertahan dan counter. Enggak masalah. Memang harus begitu. Enggak bisa ngegas terus. Ini kan bukan pertandingan terakhir di SEA Games. Masih ada semi-final. Nanti masih ada final lagi kan. Dan kita lihat kan bagaimana dengan mengandalkan defense dan counter pun. Para pemain Myanmar tidak bisa banyak menciptakan peluang. Ya walaupun akhirnya mereka bisa mencetak gol itu kan. Dari tepi kotak penalti yang syuting. Kemudian menjebol gawang dari Hernando Ari. Tapi setelah Myanmar mencetak gol. Terlihat para pemain kita tuh mulai lebih berani bermain terbuka. Ya karena perlu memberikan pressure kepada para pemain Myanmar. Agar mereka tidak dapat momentum. Dan setelah itu kita mulai menciptakan beberapa peluang kan. Marcelino hampir mencetak gol. Tendangannya tuh deflected. Kemudian Irfan Jauhari hampir mencetak gol. Kemudian Rahmat Irianto tendangannya bisa di save. Ronaldo Quate hampir juga mencetak gol. Ya artinya inilah yang kita bicara soal permainan taktis. Pada saat dibutuhkan bermain menyerang. Pada saat dibutuhkan bermain bertahan dan mengandalkan counter attack. Nah artinya apa? Pressingnya ini dilakukan dengan dua cara. Pertama high line pressing. Yang kedua adalah mid low block. Mid low block itu dilakukan ketika sudah unggul telak. Seperti 3-0. Tapi high line itu perlu dilakukan dari menit-menit awal untuk membuat panik para pemain dari tim lawan. Dan itu berhasil dilakukan oleh para pemain dari tim Nas Indonesia. Ya artinya sekarang kita sudah bisa melihat bahwa para pemain ini sudah menikmati jalannya pertandingan. Dan itu menjadi kunci tentunya ketika mereka bisa memberikan passing-passing yang jauh lebih akurat. Dan saya gak lihat juga tuh Asnawi ataupun Dewanga out of position. Disiplin banget mereka. Ya walaupun ini lawannya bukanlah salah satu tim kuat di ASEAN kan. Tapi yang penting disiplin. Disiplin para pemain itu harus bagus. Jadi terlihat para pemain tidak menganggap remeh Myanmar. Dari menit-menit awal mereka sudah fokus bagaimana caranya mereka bisa mencetak banyak gol dan mendapatkan 3 poin. Nah disinilah yang saya suka dari Coach Hintayong. Bahwa dia tidak takut menerapkan taktik yang menyerang. Padahal kan targetnya ini kalau untuk lolos ke semifinal hanya 1 poin. Tapi lihat dia berani menerapkan taktik menyerang. Ya kenapa juga? Karena tentu dia percaya dengan kualitas pemain yang dia miliki di squad tim Nas Indonesia. Dari materi pemain kita punya pemain-pemain yang bagus kok. Tinggal bagaimana nih mereka bisa bekerja sama sebagai satu unit. Sebagai satu kekuatan. Dan ketika itu sudah bisa dilakukan. Nah ya mau lawan Vietnam, mau lawan Thailand pun ayo bisa kita laden nih. Tapi kalau teamworknya ini belum rapi. Ya bagaimana caranya bisa bermain dengan konsisten secara menyerang dan juga bertahan lawan tim-tim kuat lainnya di ASEAN. Itu dia kuncinya teman-teman. Teamwork. Because teamwork makes the magic work. Yang berkali-kali saya tegaskan. Dan sekarang kita melihat bahwa kerjasama di antara para pemain sudah lebih rapi. Ya tinggal kita harapkan mereka tidak jumawa. Ya mereka tidak cepat puas. Karena perjalanan masih jauh. Targetnya bukan saja lolos dari grup. Tapi targetnya menang di semifinal. Kemudian masuk ke final dan juga menjadi juara. Tapi ya sekarang tinggal fokus lah. Dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. We hope for the best for tim Nas Indonesia. Yuk kita support terus tim Nas Indonesia. Dan kita harapkan mereka memberikan yang terbaik. Dan juga bisa mendapatkan prestasi di SEA Games tahun ini. Karena sudah lama kita tidak mendapatkan medali emas. Dan tentunya setelah SEA Games ini masih ada target yang lebih besar lagi. Yaitu kualifikasi Piala Asia. Karena kita juga ingin tim Nas kita kembali bermain di Piala Asia teman-teman. Ya gimana pendapat dari teman-teman tentang permainan dari tim Nas tadi. Bisa memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, only football. Salam sepak bola. Sub indo by broth3rmax